Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba untuk menyetting TP-Link ya TP-Link Access Point Outdoor CPE205 Sebagai akses point hotspot voucheran dari Mikrotik Sebelum ke proses penyettingan, saya coba untuk mencontohkan merangkai bagian perkabelannya Jadi ini ada POE ya, ada adapter POE dan juga ada stop kontaknya Saya rangkai dulu dari POE-nya ini Jadi ini yang untuk jalur AC ya, atau dari yang PLN Kemudian ini langsung dimasukkan ke stop kontak dari PLN-nya Kemudian di bagian kotak POE ini ada dua buah pot LAN ya, pot ethernet Ada yang bertuliskan POE dan juga ada yang LAN Yang pertama dimasukkan pada bagian POE-nya Ini untuk jalur yang menuju ke atas ya, ke tiang misalnya Jadi misalkan ini access point-nya dipasang di tiang Gunakan kabel yang panjang, misalnya 10 atau 15 meter Jadi gunakan kabel yang panjang, masuk ke POE Nah ini ada tulisan POE ya Dimasukkan ke sini Kemudian di bagian ujung kabel yang terhubung Ini ya Ini masuk ke access point-nya, ke CPE 205-nya Ini bisa dibuka Nah disini juga ada dua buah pot ethernet Ada keterangannya juga LAN 0, POE in, dan LAN 1 Jadi yang kabel dari POE tadi, yang ini Ini ujungnya masuk ke ethernet yang ada tulisannya POE in Saya masukkan Ini otomatis, kalau bener rangkaiannya Akan otomatis menyala Nah ini sudah menyala ya Jadi powernya sudah menyala Buat info saja, untuk kabelnya ini Menggunakan kerimpingan straight ya Ini bisa ditutup saja Jadi masuknya ke LAN 0, POE in Ini sudah menyala Kemudian lanjut ke bagian yang ini Untuk proses penyetingan Di bagian pot ethernet yang tulisannya LAN Saya hubungkan sebuah kabel LAN Ini menuju ke komputer saya Jadi sebelum dihubungkan ke mikrotik Dihubungkan dulu ke kabel LAN yang terhubung ke komputer Untuk keperluan penyetingan Jadi ini kabel yang ini Ini terhubung ke komputer saya Saya hubungkan ke pot ethernet yang tulisannya LAN Nah seperti ini Jadi yang tulisannya POE Untuk naik ke atas Untuk menghidupkan CPE 205 nya Dan yang tulisannya LAN Saat ini saya hubungkan ke komputer Karena untuk keperluan setting Nah sekarang saya akan beralih ke layar komputer Untuk proses penyetingan CPE 205 selengkapnya Di komputer saya coba akses IP gateway dari CPE 205 Yaitu 192.168.0.254 Saya coba buka Dan tidak bisa ya Jadi sebelum melakukan proses penyetingan Kita harus mengubah IP dari komputer kita Agar satu segmen dengan address ini IP ini ya Caranya bisa masuk di bagian Network and Internet Setting Silahkan sesuaikan dengan Komputer yang teman-teman gunakan Ini di Windows 11 Seperti ini tampilannya Pengaturan jaringan lanjutan Kemudian ada opsi adapter jaringan Atau change adapter setting Biasanya seperti itu ya Nah disini saya hubungkan ke Ethernet LAN Coba saya refresh dulu Nah ini sudah terdeteksi ya Teman-teman bisa klik kanan Kemudian properties Pilih pada internet protokol version 4 Yang ini Properties lagi Nah di bagian use The following IP address Silahkan teman-teman isikan Misalkan 192.168.0 Titik misalnya 10 Jadi ini sudah satu segmen Dengan gateway yang Tadi ya 0.254 Subnet mask nya tinggal di klik saja Muncul otomatis Default gateway nya juga bisa diisikan 192.168.0.254 Sesuai address untuk membuka web manajemennya CPE 205 Coba di oke Ditutup saja Kemudian coba lagi untuk mengakses Alamat IP nya Kalau sudah muncul seperti ini Berarti sudah bisa diakses Karena default nya menggunakan SSL ya HTTPS Tapi tingkatannya tingkat lokal Jadi kita perlu Mengizinkan browser untuk mengakses HTTPS Di Firefox saya bisa klik Tingkat lanjut Kemudian terima resikonya Dan lanjutkan Ini silahkan teman-teman Sesuaikan untuk Menu-menu seperti ini Tampilannya mungkin beda-beda Tiap-tiap browser Nah untuk tampilan awalnya Akan muncul seperti ini Untuk default username nya Adalah admin Dan password nya juga admin Regional nya Teman-teman bisa pilih Indonesia ya Cara default Indonesia sudah ada Seperti ini Tapi nanti untuk proses Optimalisasi TP-Link nya Kalau untuk Indonesia ini Pancaranya sangat lemah Saya coba contohkan saja Di region Saya pilih Indonesia dulu Jadi nanti bisa buat Pertimbangan teman-teman ya Language nya biarkan Inggris Kemudian disini ada Kotakan kecil Di checklist Baru bisa login Ini langsung diminta Untuk membuat Username baru Saya pilih admin saja Kemudian password nya Saya contohkan Saya ganti Coba di finish Nah ini sudah masuk ke status Dari TP-Link Paros ya CPE 205 Disini saya menggunakan Versi 1.0 Untuk Mengetting sebagai Access Point Masuk ke Quick Setup saja Disini Kemudian Pilih mode nya Access Point Ini ada beberapa mode Yang lain ya Mungkin bisa saya Contohkan Setting di video berikutnya Disini saya coba Setting Access Point Kemudian Next Untuk LAN setting IP address nya Bisa teman-teman Biarkan apa adanya Default nya seperti ini Atau teman-teman Silahkan Ubah menjadi Satu segmen Dengan IP Hotspot Mikrotik Saya coba ganti Menjadi 10.20.30 Misalkan Saya bikin Statik menjadi Titik 7 Ini sesuai dengan IP segmen Dari Network Hotspot saya ya Jadi nanti Untuk membuka Halaman ini Menggunakan IP baru yang ini Saya ketik dulu Biar gak lupa Subnet Max nya Saya biarkan Kemudian Coba di next Nah disini Kita Menyetting SSID Atau nama Wifi nya Saya Kisikan Bilhanet Misalnya 7 Seperti ini Region Indonesia Karena tadi Di awal Kita pilih Indonesia Modenya Pilih yang BGN saja Jadi Lengkap Channel nya Pilih 20MHZ Dan di bagian Region Indonesia Tidak ada Pilihan 40MHZ Ini Memang untuk Channel width Saya sarankan Pilih 20MHZ Saja Channel Atau frekuensinya Bisa dipilih 1-11 Atau Kalau bingung Teman-teman Auto saja Biar nanti Si TP-Link Mengatur Sendiri Sesuai Keadaan Lingkungannya Security nya Di non Karena digunakan Untuk Voucheran Dari mikrotik Jadi nanti Untuk Keamanannya Menggunakan Kode voucher Distance nya Untuk bagian Distance ini Bisa dibiarkan 0 saja Atau Bisa disesuaikan Dengan keperluan TP-Link nya Ini digunakan Untuk Apal Kalau misalkan Dibuat untuk Point to point Jadi di PTP Antara AP dan Klien Bisa diisi Sesuai Kira-kira Jaraknya Jadi nanti Untuk Pancaran TP-Link nya Akan Lebih Maksimal Karena disini Saya Mau fungsikan Untuk langsung HP Di sekitaran Rumah Saya isi Misalnya 500 meter Atau Untuk Formatnya Disini Saya pilih 0.5 Kilometer Jadi 500 meter Nah Kemudian Untuk Max stream Enable nya Jangan di Checklist Kalau Untuk PTP TP-Link Dengan TP-Link Yang sama-sama Serinya Max stream Ini bisa Teman-teman Checklist Atau Di Enable Oh ya Untuk bagian Distance Setting Ini Bisa Teman-teman Atur Di Kemudian Hari Atau Di Sesuaikan Sendiri Sesuai Dengan Bagaimana Pancaran Yang Lebih Bagus Menurut Teman-teman Sendiri Coba Di Next Nah Ini Hasil Pengaturan Yang Tadi Tinggal Di Finish Ini Sepertinya Sudah Berganti Alamat IP Nah Ini Jadi Menggunakan IP Yang Baru Karena Tadi Saya Atur Komputer Static Jadi Saya Harus Mengatur Ulang Bagian Ethernet Komputer Saya Yang Di Bagian Ini Bisa Diatur Lagi Seperti Tadi Di Awal Diganti Menjadi Satu Segmen Dengan Hotspot 10 20 30 Misalnya Titik 10 Ini Juga Coba Dikosongkan Saja Kalau Nanti Tidak Bisa Baru Di Isi Untuk Default Gateway Oke Coba Di Akses Nah Ini Minta Konfirmasi Lagi Karena Mengakses HTTPS Tapi Tidak Ada Sertifikat SSL Jadi Minta Konfirmasi Kita Lanjutkan Saja Nah Ini Minta Login Ulang Admin Kemudian Passportnya Tadi Sudah Saya Ubah Login Karena Tadi Yang Tadi Menggunakan IP Ini Belum Sempat Logout Jadi Kita Harus Continue Disini Karena Terdeteksi Ada Dua User Yang Sedang Login Bersamaan Ini Sudah Masuk Ke Menu Status Kita Lanjut Proses Penyetingan Untuk Dicek Sudah Benar Atau Belum Ke Menu Network Kemudian Ini Karena Tadi IP Dress Saya Ubah Jadi Connection Tipenya Dideteksi Sebagai Statik Ini Dibiarkan Saja Atau Bisa Juga Di Ubah Misalkan 10 20 31 IP Gateway Dari Hotspot Saya Primary DNS Bisa Diisikan Juga Seperti Ini Menggunakan DNS Dari Google DNS Public Kemudian DHCP Server Silahkan Teman-teman Kalau Masih Ter Checklist Seperti Ini Dibuang Checklist Karena Nanti DHCP Nya Akan Didapatkan Langsung Dari Mikrotik Kemudian Di Apply Jangan Lupa Untuk Seri-seri TP-Link Untuk Menekan Tombol Save Ketika Melakukan Apply Penyetingan Baru Jadi Nanti Biar Tersimpan Karena Kalau Cuma Di Apply Biasanya Tidak Tersimpan Lanjut Ke Bagian Wireless Nah Disini Di Bagian Wireless Region Indonesia Untuk Transmit Power Ini Cuma Maksimal 8 DPM Jadi Bisa Dibilang Sangat Kecil Padahal Untuk TP-Link CPE 205 Ini Kalau Tidak Salah Di Speknya Itu Bisa Sampai 29 39 Atau Malah 30 DPM Untuk Bisa Merubah Ini Sampai Ke Lebih Besar Di Bagian Region Teman-teman Bisa Memilih Test mode Tapi Kadang Untuk Test mode Menurut Teman-teman Yang Sudah Pakai CPE Ini Bisa Tereset Sendiri Sering Tereset Sendiri Setelah Beberapa Lama Jadi Ada Baiknya Pilih Saja Ke Cina Nah Disini Untuk Region Pilih Cina Checklist I agree Accept Jadi Sekarang Di channel Width Kalau Sudah Diubah Ke Cina Bisa 20 Per 40 Tapi Kalau Saya Pilih 20 MHZ Saja Di Max TIC Pilih MCS 7 Seperti Yang Tadi Nah Di Transmit Power Ini Kita Bisa Mengeser Ke Kanan Agar Lebih Besar Sampai Mentoknya Ini Untuk Cina 27 27 DPM Ya Di bagian Transmit Power Ini Semakin Besar Transmit Power Maka Max TIC Ini Akan Semakin Berkurang Otomatis Oleh Sistem Itu Menurut Dari Dokumen Tp Link CPE Yang Saya Baca Jadi Biar Antara TX Red Dan Transmit Power Atau Pancaran Sinyalnya Ini Imbang Sebaiknya Sebaiknya Jangan Sampai Transmit Power Ini Di Pol Ke Kanan Tapi Dikurangi Di Bawah 25 DPM Misalnya 24 Kalau Menurut Testing Di CPE 220 Transmit Power Yang Optimal Di Sini 24 DPM Dan Untuk Settingan Ini Silahkan Teman Teman Bisa Disesuaikan Sendiri Sesuai Pengalaman Masing Masing Mana Yang Lebih Optimal Jadi Ini Bukan Angka Yang Yang Pasti Ini Menurut Saya Pribadi Pilih 24 Saja Karena Untuk Transmit Power Itu Sekali Lagi Akan Berhubungan Dengan Kecepatan Yang Bisa Dipancarkan Oleh TP-Link Kecepatan Atau Bandwidth Yang Bisa Dibawa Oleh TP-Link Sekali Lagi Semakin Besar Transmit Power T-Ecrate Akan Semakin Berkurang Begitu Sebaliknya Kemudian Ini Sudah Seperti Ini Tampilan Untuk Setting Di Bagian Bawah Ada Horizontal Polarisation Jadi Dipilih Pancarannya Horizontal Ini Lebih Luas Pancarannya Kalau Vertical Ini Lebih Lurus Kedepan Tapi Lebih Sempit Untuk Pancarannya Karena Digunakan Untuk Langsung Ke HP Jadi Saya Pilih Horizontal Saja Ini Saya Biarkan Kemudian Di Apply Jangan Lupa Lagi Untuk Klik Save Sampai Disini Sebenernya Untuk Proses Setting CPE 205 Mode AP Sudah Selesai Karena Yang Paling Penting Di Bagian Network Tadi DHCP Server Di Off Dan Wireless Di Atur Seperti Ini Teman Teman Bisa Lanjut Menyetting Di Bagian Management Sistem Dan Lain Lain Silahkan Untuk Saya Ini Sudah Selesai Dan Saya Coba Untuk Menghubungkan Ke Mikrotik Nah Setelah Tadi Melakukan Penyettingan Di Komputer Langkah Berikutnya Sebelum Melakukan Testing Kabelan Yang Dari Komputer Ini Kabelan Yang Dari Komputer Yang Masuk Ke Ethernet Tulisan LAN Disini Ini Dicabut Dulu Ini Yang ke Komputer Dicabut Kemudian Hubungkan Sebuah Kabelan Seperti Ini Ini Nanti Kita Hubungkan Saya Hubungkan Ke Pod Hotspot Di Mikrotik Atau Ke Ether Hotspot Di Mikrotik Jadi Ini Masuk Ke Mikrotik Disini Nah Ini Di Ether 345 Sudah Dibridge Hotspot Jadi Saya Masukkan Ke Ether 4 Saja Buka Contoh Nah Jadi Seperti Ini Setelah Terhubung Seperti Ini Langkah Berikutnya Saya Coba Testing Koneksinya Menggunakan SSID Yang Tadi Disetting Yaitu Bilhanet 7 Oh Sebelum Melanjutkan Ke Testing Jangan Lupa Pada Bagian Ethernet LAN Ini Biasanya Ini Kelupaan Diatur Lagi Agar Tidak Static Jadi Nanti Bisa Error Kalau Untuk Setting Yang Lain Ini Diubah Lagi Ke Optane An IP Trash Automatically Nah Seperti Itu Sudah Selesai Kemudian Saya Coba Hubungkan Komputer Saya Ke Wifi Yang Tadi Dibuat Yaitu Bilhanet 7 Ini Sudah Muncul Sudah Muncul Bilhanet 7 Sinyalnya Lemah Karena Ada Di Bawah Sana Untuk Akses Point Dan Menghadap Membelakangi Komputer Saya Ini Jadi Pancaran Sinyalnya Menggunakan Belakang Ini Dari Belakang Router Belakang Access Point Coba Disembungkan Saja Nah Secara Otomatis Akan Membuka Login Page Hotspot Coba Gunakan Kode Voucher Misalnya Seperti Ini Kode Voucher Yang Sudah Dibuat Sebelumnya Sudah Berhasil Masuk Coba Gunakan Voucher Yang Lain WCR2 Misalnya Dan Juga Sudah Berhasil Masuk Coba Untuk Youtube Nah Untuk Membuka Youtube Sudah Bisa Jadi Untuk Proses Penyetingan PPLink CPE205 Sebagai Akses Point Hotspot Voucher Sudah Berhasil Kurang Lebih Seperti Itu Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Membutuhkan Dan Jangan Lupa Yang Mungkin Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Terima Kasih Sudah Menonton Bermanfaat Bermanfaat